Kejaksaan Negeri Cianjur membuat terobosan baru dengan membuka mempercepat pelayanan masyarakat yang ingin mengambil barang bukti perkara secara mudah dan gratis melalui aplikasi unik yang diberi nama Alibajigur. Hal ini merupakan inovasi baru dalam mewujudkan zona integritas WBK dan WBBM dikejari Cianjur. Guna untuk mempermudah dan percepatan terhadap pelayanan pengembalian barang bukti perkara terhadap masyarakat di Kabupaten Cianjur, Kejaksaan Negeri Cianjur membuat terobosan baru dengan inovasi aplikasi baru yang diberi nama Alibajigur. Dengan aplikasi Alibajigur ini, masyarakat bisa mengambil barang bukti perkara melalui kelurahan atau desa cukup hanya dengan cara mengklik halaman website Kejari Cianjur. Lalu masuk ke konten Alibajigur, masyarakat sudah bisa mengisi formulir aplikasi yang sudah tersedia. Layanan ini bisa diakses secara mudah oleh masyarakat umum tanpa dikenakan biaya. Seperti halnya yang dilakukan warga mengaku senang dengan adanya aplikasi Alibajigur. Cukup dengan mengisi data pribadi di konten Alibajigur, dirinya bisa mengambil barang bukti di kantor desa maupun kelurahan tanpa dipungut biaya. Alhamdulillah, saya bisa ketemu lagi. Senang sekali motor saya bisa balik lagi dengan gagal. Masih mudah. Alhamdulillah Pak, dengan adanya aplikasi Alibajigur, bisa membantu. Ini sudah berapa lama motor Bapak ini? Kira-kira 5 bulan lama. Kasus apa Pak? Kasus penjurian. Kasus penjurian. Terus bayar nggak ini? Bapak? Gratis. Gratis. Program ini pun disambut baik oleh pemerintah desa Cimacan, karena dengan program aplikasi Bajigur ini, merupakan terobosan baru yang sangat membantu, serta memudahkan warga untuk mengambil barang bukti perkara di Kejaksaan Negeri Cianjur. Tentunya ini merupakan sebuah promosan baru bagaimana pihak Kejaksaan bisa lebih mendekatkan diri tentang uang dan pelayanan terhadap pemerintah masyarakat. Yang tentunya di dalamnya ada jembatan kami, pemerintahan desa, untuk meng-cross-check data-data yang dibutuhkan untuk menunjukkan aplikasi tersebut. Dan ada kendalaan apa untuk Sementara ini? Alhamdulillah, karena kita terbangun komunikasi dengan para Ketua RT yang datangnya kita tindak lanjut ke para Ketua RT, di mana warga kami yang punya hubungan dengan barang bukti perkara di Kejaksaan Negeri Cianjur. Sementara itu menurut pihak Kejaksaan Negeri Cianjur, aplikasi Bajigur ini menurutnya sebuah aplikasi yang memudahkan masyarakat dalam pengadministrasian dan pengembalian barang bukti yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pihaknya juga berharap dengan kata Ali Bajigur ini, bisa memudahkan menset masyarakat mengakses terhadap pengembalian barang bukti secara cepat dan mudah. Pemudahkan barang bukti yang berkekuatan hukum tetap. Pada Kejaksaan Negeri Cianjur harapan saya dengan memudahkan kata Ali Bajigur, singkatan dari aplikasi pengembalian barang bukti Kejaksaan Negeri Cianjur, memudahkan menset masyarakat bahwa Ali dan minuman Bajigur itu mudah didapat oleh masyarakat awal, sehingga harapan saya ke depan itu, akses tanpa bagi ini memudahkan masyarakat untuk mengambil barang bukti di Kejaksaan Negeri Cianjur. Jadi kita bermudah dengan aplikasi ini dia bisa memiliki tiga pilihan, mau diambil di Kejaksaan Negeri Cianjur yang bersangkutan, atau kita kirim ke tempat yang bersangkutan, atau kita kembalikan di setelah sentral tertentu, ini sekamatan pik atau bagaimananya. Sehingga dengan kita atas langsung ke tempat yang bersangkutan, yang bersangkutan tidak perlu mengeluarkan biaya transport yang terlalu mahal untuk mengambil barang bukti yang terkadang secara ekonomis tidak punya nilai ekonomisnya. Sementara menurut Kejaksaan Agung sangat mengapresiasi program ini, karena dengan adanya aplikasi Bajigur, masyarakat bisa mengakses pengembalian barang bukti secara online. Pengembalian barang bukti kepada masyarakat, maka tidak perlu lagi masyarakat harus datang ke Kejaksaan Negeri Cianjur, tapi bisa nanti mengambil pada kantor desa yang ada di Kebupaten Cianjur. Dan ini adalah merupakan suatu perobosan dan inovasi yang sangat bermanfaat dalam rangka menunjang kinerja kejaksaan Negeri Cianjur dalam optimalisasi pelayanan publik, yang tentunya diharapkan dengan optimalisasi pelayanan publik, sehingga kita bisa harapkan bahwa kelas akan dicapai oleh institusi kejaksaan. Selain itu pihaknya berharap dengan program ini bisa lebih ditingkatkan serta bisa dilaksanakan oleh kejaksaan-kejaksaan negeri lainnya sebagai sarana program percepatan pelayanan publik bagi para pencari keadilan.